Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menikmati Rekam jejak Partai Komunis dengan kader-kader Palu Arit di Indonesia Tentu tak bisa lepas dari sejarah pembantaian Paling brutal terhadap ulama Tokoh masyarakat Pejabat pemerintah Tokoh kerajaan Polisi Dan jenderal-jenderal TNI Yang kini menjadi bagian sejarah pemberontakan Kader Palu Arit PKI Paling biadab bagi perjuangan rakyat Indonesia Kekejaman komunisme sejak diluncurkan Pertama kali oleh musuh pada tahun 1948 Dan diakuisisi oleh Ledkol Untung pada tahun 1965 Menjadi cerita surah makar dan pengkhianatan terhadap Pancasila Pagi itu pada hari Jumat tanggal 1 Oktober tahun 1965 Suara Letnan Kolonel Untung terdengar hampir di seluruh sudut kampung di Jakarta Bahkan mungkin ke semua pelosok negeri Melalui Radio Republik Indonesia Untung yang juga komandan grup 1 Batalion Cakra Birawa Mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia Beberapa jam sebelumnya Dia memimpin penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal Dan seorang perwira pertama TNI Angkatan Darat Demi keselamatan Angkatan Darat Dan angkatan bersenjata pada umumnya Pada waktu tengah malam hari Kamis tanggal 30 September tahun 1965 Di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta Telah dilangsungkan gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota Apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal Yang telah merencanakan KAP menjelang hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober tahun 1965 Kata Letnan Kolonel Untung Saat mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia Untung menutup pengumumannya di RRI dengan membacakan Susunan Dewan Revolusi Indonesia Untung yang berpangkat Letnan Kolonel diangkat sebagai komandan Dia membawahi seorang jenderal yaitu Brigjen Suparjo yang ditunjuk sebagai wakil komandan Siapa sebenarnya Letnan Kolonel Untung yang disebut sebagai pimpinan gerakan 30 September Garis miring PKI Banyak info yang beredar bahwa Letnan Kolonel Untung dekat dengan Soeharto Tapi sebenarnya tidaklah demikian Karena Soeharto sangat anti dengan PKI Sedangkan Untung adalah hasil didikan PKI Letnan Kolonel Untung lahir di Desa Seruni Kedung Bajul Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 3 Juli tahun 1926 Dengan nama kecil Kusmendar atau Kusman Orang tuanya berpisah saat Kusmendar berusia 10 tahun Untung kecil lalu pindah ke Solo dan diasuh oleh adik ayahnya Yaitu Samsuri yang tak punya anak Oleh karena itu ia lebih dikenal sebagai Untung bin Samsuri Kusman sempat belajar di Sekolah Rakyat Seruni Di Desa Bojongsari, Kecematan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Sampai kelas 3 Sekolah itu kini berganti menjadi SD Negeri 1 Bojongsari Namun nama Kusmendar atau Kusman alias Untung Belum tercatat dalam buku induk siswa di sekolah tersebut Karena buku induk siswa di sekolahan tersebut baru dibuat pada tahun 1940 Sehingga bisa jadi Kusman yang lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1926 Tercatat pada dokumen lain Yang tidak sempat diamankan oleh pihak sekolah pada waktu itu Orang tua angkat Untung yaitu Samsuri dan istri Bekerja pada seorang priai keturunan Trahkasunan Yaitu Ibu Wergu Prayoko Yang tinggal di daerah Keparen, Sulu Pada tahun 1943 Saat berusia 18 tahun Untung mendaftar Heiho Yaitu organisasi militer di masa pendudukan Jepang Selang 2 tahun Jepang kalah melawan sekutu dalam Perang Dunia Kedua Untung kemudian bergabung dengan Batalion Sudikdo Yang bermarkas di Wonogiri, Jawa Tengah Pada tahun 1947 Batalion Sudikdo yang berada di bawah divisi panembahan Senopati Berhasil ditarik menjadi pendukung Partai Komunis Indonesia Kala itu Menteri Pertahanan dijabat salah seorang tokoh Partai Komunis Indonesia Yaitu Mr. Amir Syarifuddin Walhasil Laskar-Laskar yang berafiliasi dengan Komunis Memperoleh prioritas dan fasilitas dalam pembagian senjata Termasuk perlengkapan lainnya Di masa untung bergabung Batalion Sudikdo dikumandani oleh Letkol Suwadi Suromi Harjo Batalion ini sangat terkenal di daerah Boyolali Ini satu-satunya batalion yang ikut PKI Kata Letkol CPM Purnawirawan Suhardi Teman masa kecil untung di Solo Seperti dikutip dari Koran Tempo pada tanggal 5 Oktober tahun 2009 Untung bersama anggota Batalion Sudikdo dan prajurit TNI saat itu Mendapat pengetahuan tentang faham komunisme langsung dari elit PKI Yaitu Alimin Hal ini menjadikan Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman merasa khawatir Kemudian Jenderal Sudirman pun memerintahkan Letkol Suharto Untuk meyakinkan sejumlah prajurit dari devisi panembahan senopati Agar tak ikut faham komunis Ketika itu Suharto bahkan sempat bertemu dengan Alimin Musuh dan sejumlah elit PKI di Madiun Namun untung dan sejumlah prajurit dari devisi panembahan senopati Gagal dibujuk Kemudian pada tanggal 18 September tahun 1948 PKI melakukan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur Mereka membunuh orang yang tak mau bergabung dengan mereka Terutama adalah kaum santri, aparat pemerintahan yang anti-PKI Bahkan Kiai pun mereka bunuh dengan kejam Hal ini membuat marah Soekarno Karena PKI mengkhianati Republik Indonesia yang baru saja merdeka Dan akan menghadapi agresi militer Belanda pada saat itu TNI pun akhirnya dengan tegas melakukan penumpasan terhadap pemberontakan tersebut Jenderal Sudirman kemudian kembali memerintahkan Letkol Suharto Untuk memburu pelaku pemberontakan PKI Madiun Termasuk untung dan anggota batalion Sudikdo Namun konsentrasi TNI menumpas pemberontakan PKI Madiun Harus terpecah karena di saat yang sama terjadi agresi militer Belanda kedua Untung dan sejumlah prajurit dari devisi panembahan Senopati pun tak mendapat hukuman Bahkan untung kemudian masuk TNI melalui Akademi Militer di Semarang Disinilah nama Kusmindar alias Kusman berganti menjadi untung Untung tercatat sebagai lulusan terbaik Akademi Militer Semarang saat itu Pada tahun 1956 Untung kemudian bergabung menjadi anggota Batalion 454 Kodam Diponegoro Yang saat itu masih bernama Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro Suharto yang saat itu berpangkat kolonel Menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro Karir untung di militer begitu moncer saat di Kodam Diponegoro Pada tahun 1958 Dibawah Pimpinan Mayor Jenderal Ahmad Yanni Untung terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan PRRI atau Permesta di Bukit Gomba Batu Sangkar, Sumatera Barat Atas keberhasilannya tersebut Pada tanggal 14 Agustus tahun 1962 Untung kemudian kembali terpilih sebagai prajurit yang terlibat Dalam operasi mandala pembebasan Irian Barat Yang dipimpin Panglima Kostrat Mayor Jenderal Suharto Saat itu untung memimpin kelompok kecil pasukan yang bertempur di hutan Belantara Kaimana Irian Barat Dalam operasi inilah Untung menunjukkan kelasnya sebagai lulusan terbaik Akademi Militer Karena keberhasilannya itu Dia bersama-sama dengan Benny Murdani Mendapatkan penghargaan bintang sakti dari Presiden Soekarno Dalam sejarah Indonesia Hanya beberapa perwira yang mendapatkan penghargaan ini Bahkan Suharto selaku Panglima Kostrat saat itu Hanya memperoleh bintang Dharma Setingkat di bawah bintang sakti Setahun kemudian Untung diangkat menjadi komandan Batalion 454 Benteng Riders Kodam Diponegoro Yang dibentuk oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani Pada tahun 1964 Atas rekomendasi Panglima Kostrat Mayor Jenderal Suharto Letnan Kolonel Untung direkomendasikan sebagai komandan grup Batalion 1 Cakra Birawa Setahun kemudian Tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965 Untung yang pernah terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun Memimpin penculikan 6 Jenderal dan 1 Perwira Menengah TNI Angkatan Darat Jenazah 6 Jenderal dan 1 Perwira Menengah TNI Angkatan Darat tersebut Pada hari Jumat dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Dimasukkan dalam sumur tua di lubang buaya Jakarta Timur Jenazah mereka baru diketemukan 3 hari kemudian Dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Tepat ketika TNI merayakan hari jadinya Pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 Saya mengenal Untung sejak tahun 1945 Dan dia merupakan murid pimpinan PKI Alimin Saya yakin PKI berada di belakang gerakan Red Call Untung Kata Soeharto Dalam buku Soeharto The Life and Legacy of Indonesia Second Presidents Yang ditulin oleh Retnowati Abdul Ghani Knap Itulah sekelumit kisah tentang Red Call Untung Dari pemberontakan PKM Madiun tahun 1948 Sampai Rubang Buaya tahun 1965 Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini Silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton